Assalamualaikum Wr Wb Kita jumpa di pertemuan ke 7 Pengelolaan sumber daya air Kita sekarang membahas Integrated Water Resources Management Water Management itu apa sih sebenarnya? Management air? Nah itu intinya adalah Matching Supply with Demand Matching in supply sama Permintaan air Jadi mencocokkan persediaan Dengan permintaan Itu pada dasarnya, kita manage air Nah, Water Demand and Water Use Apa itu Water Demand? Demand for water Itu adalah kuantitas dan kuantitas air Yang dibutuhkan pada suatu titik tertentu Penggunaan air itu dibedakan Menjadi dua sebenarnya Penggunaan dengan mengambil air Dari tempatnya Dan juga penggunaan tanpa pengambilan air Atau penggunaan di tempat Kita pakai airnya di tempatnya Dengan mengambil air itu namanya withdrawal Kalau tanpa pengambilan atau penggunaan di tempat Itu non-withdrawal uses atau in-stream uses Kalau mengambil air Itu juga terbagi dua Satu konsumtif, satu non-consumtif Ada yang kita habiskan Ada yang tidak kita habiskan Contohnya apa ya Kalau mengambil air di tempatnya kan Kalau kamu ambil air untuk bawa pulang ke rumah Dari sungai Kalau kamu menggunakan di tempatnya Contohnya kamu mandi di sungai Kamu cuci kendaraan di sungai Kamu menggunakan sungai untuk Berperahu Transportasi Itu kan menggunakan air Tapi tidak mengambil air Kalau ini mengambil air Mengambil air yang konsumtif Ada non-consumtif Konsumtif itu berarti bisa digunakan lebih lanjut Kalau non-consumtif Sorry Konsumtif itu berarti tidak bisa digunakan lebih lanjut Karena Apa namanya Sudah kamu konsum Nah Kalau non-consumtif Itu kamu pakai Tapi masih bisa digunakan untuk penggunaan lanjutan Ya contohnya Kalau kamu nampung air Yang sudah kamu gunakan Untuk digunakan berikutnya Berarti Itu non-consumtif Tapi kalau kamu konsumtif Misalnya kamu pakai untuk mencuci piring Airnya itu sudah Bisa digunakan lagi Ya Nah ini dia Contohnya lain Konsumtif itu ET Produksi barang Untuk pertanian Atau yang sudah terjemah Nah water management itu mengalami evolusi Jadi kalau sampai dengan tahun 1970-an Itu diberi nama water resources development Jadi kita masih membangun water resources Paradigmanya adalah Air adalah sumber daya yang Dilakukan eksploitasi terhadapnya Ya ada air sumber daya Ambil air sumber daya Pakai Pada kataan rekayasannya Predict and provide Ramalkan dan disediakan Dimana ada air Disana Berapa banyak bisa diambil Direncanakan atau diramalkan Ya udah Ambil Sediakan Pendekannya pada infrastruktur Supply oriented Ya Infrastruktur Ingat Membangun bendungan Muka Segala macam Dan proyek-proyek individual Maksudnya adalah Yang membangun oleh kontraktor Kontraktor Individual Ya Tahap yang kedua Water resources management Tahun 80-an sampai 90-an Saat ini baru Manusia menyadari Wah air bisa Over exploited Bisa Kalau terlalu banyak De eksploitasi Bisa Gak ada lagi Untuk digunakan Di masa depan Jadi sudah mulai Memperhitungkan Kendala ekologis Dan kendala sosial Kemudian Perencanaan sudah mulai Regional Gak hanya satu tempat Gak hanya misalnya Kalau keupatan ini Perlu air Terencanaannya Dekopatan itu Atau kecematan itu Tapi gak Sudah regional Sudah mulai meluas Satu provinsi Misalnya Dan juga Satu negara Nasional Kemudian Rencana Atau tindakan Pada sisi Permintaan Atau demand side Menjadi fokus Menjadi fokus Yang dilakukan Di tahap yang kedua ini Yang ketiga Tahap ketiga Integrated water resources management Kali tahun 90-an Sudah mulai Integrated water resources management Secara Kasarnya Itu bisa kita artikan Pengelolaan Sumber daya air Yang terpadu Ya Terpadu itu Apa maksudnya Jadi Semua elemen-elemennya Dipadukan Baik Terkaitan manusia Dengan lingkungan Dengan air Atau juga Segala pihak-pihak Yang Berwenang Itu harus Terkoordinasi Jadi water management Ini melekat Secara menyeluruh Dalam kebijakan Untuk pembangunan Sosial ekonomis Percaraan visi Dan perlindungan Jadi Air itu Tidak dilihat Sebagai Hanya air Tapi juga Dilibatkan dalam Pembangunan-pembangunan Yang lain Contohnya Kalau ada Pembangunan jalan tol Terpengaruh Tidak Kepada Sumber air Pembangunan Apa lagi Pembangunan Industri Nah Ini akan merusak Sumber air Tidak Sudah mulai Terpadu Kemudian Adanya Partisipasi Publik Ini Partisipasi Bukan Partisi sapi Nah Partisipasi publik Ini sudah Mulai dilibatkan Sehingga Publik Itu bisa Memutuskan Atau bisa Diajak Musyawara Untuk Menentukan Apakah Suatu Hal Bisa dilakukan Tepat mereka Atau Juga Bisa Mungkin Malah Menjadi Orang Yang terlibat Dalam Pembangunannya Misalnya Contohnya Pembangunan Ipala Komunal Di Banda Aceh Nah Itu sudah Mulai Ada Partisipasi Publik Karena Nanti Bukan Dinas Yang membangun Tapi Yang Mengkoordininya Mungkin Dinas Dinas Pemukiman Kemudian Menawarkan Kepada Desa Atau Gampung Gampungnya Bikin Rapat Mau Nggak Dibangun Ipala Komunal Syaratnya Seperti ini Segala macam Nah Kemudian Nanti Ketika Oke Ada Yang Namanya Kelompok Suadaya Masyarakat Mereka yang membangun Jadi itu terdiri dari masyarakat sendiri Itulah salah satu contoh Partisipasi Publik Nah Kemudian Fokus pada Sustainability Keberlanjutan Ya Kemudian Air Dianggap Sebagai Barang Ekonomis Dan Barang Sosial Jadi Penilai Ekonomis Tapi Juga Harus Diingat Dia Harus Sosial Nah Ini Silahkan Pelajari Sendiri Tentang Grafik Perkembangan Dari Tahun 1950 Sampai Tahun 2000 Ini Adalah Perkembangan Penggunaan Air Ini Water Use Jumlah Air Yang digunakan Ini adalah Tahun Tahun Jadi Water Use Naik 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 Ini masih Hydraulic Mission Membuat Sumur Membangun Gedungan Segala macam Jadi masih Hydraulic Industrial Modernity Itu Kemajuan Industri Sekitar Disini Ya Kemudian Ini sudah Mulai Ditekan Water Use Itu Harus Ditahan Jangan Sampai Naik Terus Ya Disini Sudah Ada Globalized Risk Awareness Awareness Ya Jadi Sudah Ada Kesadaran Risiko Di Global Bahwa Air Itu Harus Di Hemat Harus Dikelal Dengan Baik Jadi Water Use Ini Dikendalikan Tapi Masih Ada Gaya Sekutus Sekutus Jadi Daerah Selatan Nah Ini Daerah Selatan Itu Maksudnya Mungkin Negara Berkembang Atau Negara Dunia Ketiga Itu Masih Melanjutkan Hydraulic Mission Masih Membangun Infrastruktur Bagaimana Caranya Supaya Air Ada Segala Macem Ya Paradigmanya Kalau Disini Masih Premodern Industrial Industrial Modernity Ini Sebas Ini Di Tiga Yaitu Green Di 90-an Itu Economic Kalau Di 2000-an Itu Political Dan Institutional Historical Events Itu adalah Kejadian-kejadian Atau Acara-acara Penting Terkait Dengan Manajemen Sumber Daya Air Di Dunia Ini Dimulai Dari Tahun 65-74 Itu International Hydrological Decade Ini Bukan Sebuah Forum Tapi Ditetapkan Sebagai Dkd Atau 10 Tahun International Hydrological Kemudian Kalau Saya Baca Sendiri GUM Water Conference Pertama Tahun 77 Di Mar del Plata Mar del Plata Jaya Atau Aceh Barat Kemudian Sampai Ada GWP Ini Penting Disinilah 96 Itu Program-program IWRM Integrated Water Resources Management Ada World Water Forum First Di Maroko Second World Water Forum Di Denhag Tahun 2000 Ini UN Mengeluarkan Final Report Millennium Development Goals Sudah Lewat Tujuan Yang Tujuan Pembangunan Millennium MDG Sudah Lewat Karena Deadline Sampai Tahun 2015 Karena Sudah SDG Sustainable Development Goals Ini adalah Development Development Yang Terbaru Tahun 2002 Tahun 2018 World Water Forum Di Brasilia Brazil Nah Ini Masih Saya Bahas MDG Millennium Development Goals Walaupun Goals Tujuan Tujuan Belum Tercapai Semua Kamu Silahkan Baca Sendiri MDG 1 Target 1 Dan 2 Karena MDG 1 Ada Turunannya Target Pertama Target 2 Dan Seterusnya Ini Adalah Peningkatan Penggunaan Air Hujan Dan Air Elegasi Dan Peningkatan Akses Untuk Air Produktif Kemudian Peningkatan Operasi Dan Perawatan Atau Pemeliharaan Pada Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting Dan Juga Sanitas Infrastruktur Sanitasi Dan Air Limbah Dan Juga Pembangunan Fasilitas Baru Ini Masuk Dalam Target DMDG Sekian Inclusion Itu Adalah Pelibatan Lingkungan Sebagai Water User Water User Yang Resmi Yang Sah Lingkungan Itu Dianggap Sebagai Pengguna Air Memang Seperti Itu Sebenarnya Air Lingkungan Juga Butuk Air Kemudian Meningkatkan Manajemen Kualitas Air Dan Juga Manajemen Dust Ini Water Shirt Dust Dan Nutrien Recycling Ini Daur Unsur Hara Unsur Hara Di Pelukang Tanaman Kemudian Di MDG Yang Terakhir Ini Resilience Sistem Sistem Yang Tahan Yang Tahan Banting Mungkin Yang Berdaya Tahan Tinggi Yang Bisa Menghadapi Banjir Dan Kekeringan Nah Kita Kembali Ke Dasarnya Air Itu Karakteristik Air Tiga Vital Finite And Fugitive Vital Kenapa Vital Dia itu Hal yang Tidak Bisa Digantikan Kamu Tidak Bisa Ganti Air Dengan Minyak Kalau Kamu Hau Tidak Bisa Minum Minyak Karena Dia Vital Maka Keadaan Alaminya Itu Membuat Karakteristik Air Itu Harus Menjadi Public Good Alias Semua Orang Harus Punya Akses Kemudian Yang kedua Finite Nah Keadaan Alaminya Finite Itu Membawa Dia Punya Sifat Private Good Alias Barang Yang Privat Atau Nggak Semua Orang Bisa Akses Karena Terbatas Yang ketiga Fugitive Fugitive Susah Diukur Susah Dikontrol Susah Dikendalikan Jadi Karena Fugitive Maka Dia Berakibat Pada Harga Yang tinggi Terhadap Exclusion Exclusion Itu berarti Tidak dimasukkan Maksudnya Ini Exclusion Terhadap Penggunanya Susah jelas Membahasa Inggris Disini Lebih Susah Bersarap Nah Exclusion Ini Maksudnya Orang-orang Yang Mungkin Tidak Kurang Bisa Bersaing Nggak Dapat Jadi Ada Exclusion Ada High Cost Ada Harga Yang harus Dibayar Terhadap Orang-orang Yang Kita Tidak Kasih Air Misalnya Sehingga Kalau Fugitive Ini Memberikan Property Air Sebagai Common Pool Resource Sumber Daya Kolam Yang Lazim Susah Diartikan Tapi Harusnya Ini Semua Orang Bisa Menggunakan Air Jadi Water Resource Management Apa Untuk Menyesuaikan Atribut Air Yang Berbeda Ini Jadi Ini Atribut Air Dan Dia Common Pool Resource Jadi Harus Di Manage Supaya Kita Bisa Sesuaikan Ini Bisa Berjalan Bersamaan Karena Itu Makanya Manajemen Itu Kompleks Atau Rumit Integrated Water Resources Management Jadi Harus Terintegrasi Semua Pengguna Kemudian Semua Bidang Harus Memperhitungkan Sumber Daya Air Oke Apa Itu Integrated Water Resource Management Jadi Ada Definisi Beberapa Pihak Memerikan Definisi Integrated Water Resource Management Itu Berdasarkan Persepsi Air Itu Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Ekosistem Sebuah Sumber Daya Alami Dan Juga Barang Sosial Dan Ekonomi Itu Maksudnya Kemudian Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Termasuk Kepada Ini Beberapa Hal Mungkin Tidak Disebutkan Termasuk Kepada Land And Water Related Aspect Jadi Aspek Aspek Terkait Tanah Dan Air Itu Harus Ditangani Pada Level Catchment Basin Or Sub Basin Ini Pada Level Das Atau Sub Das Oke Ini Di Agenda 21 Pada 18 Di Dublin Principles Oke Kita Kembali Di Sini Nah Ada Empat Dimensi Yang Harus Di Perhitungkan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Yang Pertama Water Resources Sumber Daya Air Water Users Pengguna Air Semua User Semua Sektor Kemudian Skala Spasial Dan Skala Temporal Skala Spasial Adalah Distribusi Wilayah Atau Skala Manajemen Misalnya Apakah Nasional Apakah Provinsi Opaten Camatan Dan Temporal Temporal Itu Berkaitan Dengan Waktu Tempo Jadi Variasi Dalam Ketersediaan Dan Permintaan Dan Juga Struktur Struktur Fisik Jadi Dampat Dimensi Ini Harus Diperhitungkan Dalam Pengelolaan Sumber Air Terpadu Misalnya Kamu Bangun Sesuatu Kamu Perhitungkan Sumber Daya Air Terpengaruh Bagaimana Kemudian Water Terpengaruh Terpengaruh Bagaimana Kemudian Wilayah Manajemen Misalnya Atau Wilayah Yang Terpengaruh Bagaimana Kemudian Waktu Waktu Apa Saja Yang Ada Air Atau Waktu Waktu Apa Saja Yang Bisa Tidak Ada Air Gara Gara Proyek Yang Mau Lakukan Jadi Ini Adalah 4 Dimensi Yang Terhitungkan Ya Nah Kita Mengintegrasikan Dimensi Dimensi Ini Dalam Pengambilan Keputusan Jadi Perlu Pelibatan Stakeholder Secara aktif Stakeholder Pemegang Kepentingan Pemangku Kepentingan Decision Making Jadi Pengambilan Keputusannya Ini Melibatkan Sembu Melibatkan Keterpaduan Dari Tujuan-tujuan Yang berbeda Dimana Yang Dimungkinkan Dan Juga Ada Trade-off Trade-off Itu Semacam Pertukaran Supaya Mendapatkan Win-win Solution Dan Juga Priority Setting Jadi Harus Diset Prioritasnya Di Antara Tujuan-tujuan Yang Tadi Dimana Yang Dibutuhkan Dengan Hati-hati Sekali Membobotkan Tujuan-tujuan Ini Dalam Cara Yang Transparan Dan Inform Inform Itu Berarti Terbuka Sesuai Dengan Tujuan Dan Juga Halangan-halangan Society Di masyarakat Agak susah Ingat Bahasa Inggris Kemudian Apa itu Definisi IWRM Menurut GWP Global Water Partnership 2000 IWRM Adalah Proses Dimana Proses Yang Mempromosikan Atau Yang Mendorong Pembangunan Yang Terkoordinasi Dan Juga Manajemen Air Tanah Dan Sumber Daya Yang Terkait Dengan Tujuan Untuk Memaksimalkan Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Dalam Equitable Manner Dalam Perilaku Yang Equitable Artinya Equitable Itu Apa ya Seimbang Seimbang Tanpa Tanpa Mengkompromikan Sustainability Keberlanjutan Dari Ekosistem Penting Atau Vital Ya Definisi Alternatifnya Adalah IWRM Adalah Framework Yang Memanage Aktivitas Orang-orang Dalam Suatu Hal Sedemikian Sehingga Itu Bisa Meningkatkan Penghidupan Mereka Tanpa Mengganggu Siklus Air Jadi IWRM Sebagai Sebuah Pendekatan Sebuah Perspektif Sebuah Rangka Kerja Sebuah Proses IWRM Juga Melibatkan Perubah Tiga Perubahan Dalam Water Governance Water Governance Itu adalah Pengaturan Tentang Air Yaitu Ada Perubahan Di bidang Hidrologi Ada Perubahan Di bidang Demokrasi Dan Ekonomi Kalau Hidrologi Kita Memanage Air Sepanjang Batas-batas Hidrologi Demokrasi Ini Ada Public Participation Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Air Itu Diberi Harga Jadi Manajemennya Itu Self-finance Dibiai Sendiri Oleh Pengguna Air Ada Lima Dimensi Integration Kamu Silahkan Baca Sendiri Ini Prinsip-prinsip Kebijakan Yang Bisa Diambil Ini Menurut Postel Postel Seorang Peneliti 3E Prinsip-prinsip Apa Ketika Kita Mau Mengelola Air 3E Ini Jangan Lupa Kalau Menurut Postel Yang pertama Equity Ini Adalah Kesamaan Jangan Si A Bisa Dapat Air Si B Kok Bisa Kemudian Ecological Integrity Integritas Lingkungan Atau Sustainability Keberlanjutan Harus Ada Jangan Jangan Sampai Kita Pakai Air Hari Ini Sekian Minggu depan Tidak Ada Lagi Kemudian Ketika Efisiensi Atau Economic Eficiency Eficiency Ini Berarti Apa Ya Bisa Efisien Atau Lebih Tepatnya Efisien Secara Ekonomis Jadi Lebih Ekonomis Jangan Lupa Persamaan Untuk Lingkungan Dan Juga Efisiensi Salah Satu Slogan Yang Bisa Dicontoh South Afrika Untuk Air Dia Pakai Slogan Some For All Forever Some Sebagian Untuk Semua Semuanya Dapat Forever Selamanya For All Ini Semua Orang Berhak Dapat Forever Ini Sustainability SOM Hanya Sebagian Yang Belah Diambil Semua Karena Lingkungan Juga Perlu Trade Off Itu Kita Barter Kita Harus Memperhitungkan Setiap Ini Punya Tujuan Setiap Proyek Setiap Setiap Pihak Punya Tujuan Setiap Kegiatan Punya Tujuan Dan Kita Tentunya Tujuannya Win-win Solution Antara Beberapa Ini Kalau Ini Dari Isi Postel Tadi Misalnya Ekologi Lawan Efisiensi Yang Mana Dia Masuk Contohnya Kita Mengkaji Waduk Waduk Itu Kan Menimbulkan Dampak Juga Bagi Lingkungan Ekologi Sama Efisiensi Siapa Yang Menang Dan Atau Kalah Kalau Ini Ekologinya Menang Efisiensinya Menang Kalau Ini Dua-dua Menang Kalau Ini Ekologinya Kalah Lingkungannya Kalah Tapi Efisiensinya Menang Yang mana Kalau Waduk Kalau Waduk Tanpa Mitigasi Bagaimana Yang mana Kita Pengennya Win-win Jadi Mungkin Nanti Lingkungan Pengurangan Waduk Menemukan Dampak Tapi Dampaknya Ada Cara Kita Mengurangi Dampak Gak Mungkin Juga Dampaknya Dikurangi 100% Ada Mungkin Hanya 50% Tapi Karena Kita Membangun Sesuatu Itu Misalnya Orang Dapat Listrik Jadi Ada Barter Tapi Kalau Kita Tidak Bangun Lingkungannya Tidak Rusak Cuma Orang Tidak Dapat Listrik Orang Tidak Bisa Bertanam Tidak Punya Penghidupan Jadi Harus Bagaimana Caranya Menakukan Trade-off Agar Semua Pihak Win-win Ya Nah Ini Silahkan Direnungkan Kemudian Ada Supply Demand Management Kalau Jadi kan Ada supply Ada demand Dua-duanya Bisa Kita Manage Bagaimana Cara Manage Supply Persediaan Infrastruktur Policy Kita Bangun Dam Kanal Agar Supply Tersedia Kemudian Kebijakan Water Quality Standard Quality Baku Mutu Kita set Land Use Policy Ini Kebijakan Penggunaan Tanah Ini Harus Dimanage Di Das Kemudian Kita Pokoknya Ini Supaya Bisa Menjadakan Air Dengan Kuantitas Dan Kualitas Yang Cukup Maka Kita Manage Ini Water Demand Water Demand Management Demand Demand Itu Kita Manage Kita Bikin Enabling Environment Lingkungan Yang Menyebabkan Ini Mungkin Terjadi Kita Bikin Kebijakan Water Supply Technology Teknologi Water Supply Kita Mengurangi Kehilangan Air Dan Juga Mengurangi Demand Legal Insentif Jadi Kita Kasih Insentif Yang Resmi Kita Kasih Hak Guna Pakai Air Misalnya Hak Usaha Air Atau Juga Denda Kemudian Economic Insentif Subsidi Kita Kasih Subsidi Kepada Beberapa Pihar Yang Mungkin Perlu Taxing Kita Kasih Pajak Atau Pricing Kita Juga Memberikan Harga Kepada Air Dan Water Education Meningkatkan Kesadaran Jadi Ini Untuk Mengendalikan Demand Supaya Matching Antara Dua Tidak Sampai Karena Tidak Ada Water Education Orang Menungguan Air Suka Suka Segala Macem Akhirnya Ini Tidak Akan Pernah Cukup Supply Atau Tidak Ada Penalti Tidak Denda Tidak Ada Pricing Tidak Ada Harga Jadi Orang Pakai Sesuka Suka Sanya Dan Ini Tidak Matching Lagi Supply Nggak Cukup Tapi Kalau Kita Minis Disini Ketika Bertemu Maka Club Sustainability Keberlanjutan Keberlanjutan Itu Ada Beberapa Yang Dibahas Kalau Di air Jadi Ada Tiga Physical Economic And Institutional Institutional Nah Kita Kesini Dulu Jadi Sustainable Development Adalah Pembangunan Yang Mempertemukan Kebutuhan Dari Generasi Sekarang Tanpa Mengkompromikan Kemampuan Dari Generasi Kedepan Menerasi Yang Akan Datang Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Juga Jadi Orang Yang Sekarang Hidup Itu Boleh Menggunakan Tapi Jangan Sampai Anak Cucunya Dapat Gak Bisa Gunakan Itu Sustainable Development Ini Bukan Hanya Untuk Air Tapi Untuk Semua Bidang Semua Bidang Pembangunan Nah Sustainable Water System Adalah Sistem Sumber Daya Air Yang Didesign Dan Di Manage Untuk Berkontribusi Secara Penuh Kepada Tujuan Masyarakat Sekarang Dan Masa Depan Sekalian Dengan Memelihara Integritas Ekologi Lingkungan Dan Hidrologis Nah Sustainability Dalam Bidang Air Ada Tiga Physical Secara Fisik Airnya Harus Tersedia Berkelanjutan Economic Jangan Sampai Kamu Tidak Ada Economic Sustainability Tidak Harga Air PDM Sangat Rendah Sehingga PDM Bangkrut Itu Berarti Tidak Sustain Ekonominya Jadi Harganya Juga Harus Supaya PDM Terdapat Untung Operasionalnya Bisa Dibayar Dan Masyarakat Bisa Dapat Air Cukup Murah Kemudian Ketiga Institutional Sustainability Jadi Ini Adalah Institusi Institusinya Harus Sustainable Dia Organisasinya Harus Bisa Aktif Dan Bisa Memelihara Struktur Organisasi Sendiri Bisa Berfungsi Dan Otonominya Dari Waktu Ke Waktu Dan Juga Tahan Dalam Tekanan Misalnya Institusi Berarti Institusi Berkaitan Air Kemudian Kementerian Memberitah Daerah Kota Juga Harus Punya Adaptive Capacity Capasitas Untuk Beradaptasi Dan Juga Resilience Ini Ketahanan Ya Tapi Paling Tiga Ada Tiga Sustainability Risical Economy Institutional Kemudian Juga Harus Adaptive Capacity Dan Resilience Oke Ini Silahkan Baca Sendiri Ini Adalah Kira-kira Kesimpulan Tentang IWOM Jadi Manajemen Air Itu Membutuhkan Pendekatan Yang Terpadu Dan Menyeluruh Juga IWOM Harusnya Sejalan Dengan Perencanaan Penggunaan Lahan Kota Manajemen Itu Membutuhkan Pendekatan Partisipatif Kemudian Dalam Apa Hal Alokasi Air Kebutuhan Dasar Manusia Itu Harus Mendapatkan Prioritas Kemudian Penggunaan Lainnya Itu Harusnya Diprioritaskan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Kriteria Sosial Ekonomi Kemudian Sumber Das Atau Daerah Daerah Lahan Sungai Itu Sering Diterima Sebagai Unit Manajemen Yang Logis Tapi Tidak Selalu Jadi Kalau Di Indonesia Itu Kamu Ada Yang Namanya Pengelola Bukan Pengelola Ada Yang Namanya Wilayah Sungai Ada Namanya Wilayah Das Ada Cepungan Air Tanah Kemudian Ada Lagi Wilayah Administrasi Nanti Misalnya Das Kurung Aceh Siapakah Yang bertanggung jawab Nah Disini River Basin Ini Adalah Unit Manajemen Tapi Tidak Selalu Nah Mungkin Itu Nanti Ada Kalau Misalnya Penggunaan Sungai Perubahan Sungai Harus Diatur Oleh Pemda Misalnya Atau Pemko Kalau Misalnya Daerah Itu Dalam Sebuah Kota Tapi Tidak Cukup Pemko Ya Jadi Ini Maksudnya Kalau Seluruh Dunia Ini Sering Diterima Sebagai Unit Management Jadi Memanajemen Itu adalah Perdas Ya Tapi Tidak Selalu Kritik Yang Timbul Terhadap AWRM Yang Pertama Konsep Didefinisikan Tidak Sempurna Kemudian Claim Of Uniqueness Ini Adalah Masalah Keunikan Jadi AWRM Itu Membutuhkan Wilayah Institusi Yang Khusus Jadi Masalah Karena Nanti Ada Batas Hidrologis Ada Batas Administratif Seperti Saya Bilang Tadi Misalnya Ada Sebuah Das Terbagi Antara Dua Provinsi Siapa Yang Berhak Mengatur Das Tersebut Apakah BP Das BP Das Itu Badan Di bawah Kementerian Limpuan Hidup Atau Provinsi Tapi kan Kalau Provinsi Setengah Setengah Nah Ini Jadi Masalah Tapi Biasanya Kalau Terbagi Antara Dua Unit Apa Namanya Administratif Maka Itu Dijatuh Kewenangannya Kepada Yang Atas Berarti Kalau Antara Provinsi Provinsi Berbagi Das Maka Kewenangannya Itulah Nasional Kalau Misalnya Kabupaten Sama Kabupaten Berbagi Sebuah Daerah Aliran Sungai Maka Nanti Itu Kewenangnya Adalah Pemerintah Daerah Yaitu Gubernur Kemudian Kritik Yang lainnya Adalah Salah Berfokus Kepada Manajemen Jadi Tidak Pada Development Jadi Karena Hal-hal Yang Tadi Yaitu Kesepakatan Yang Ini Dan Juga Tidak Ada Satu Interpretasi Tunggal Yang Benar Terhadap IWRM Sampai Sampai jumpa di Berikutnya Masih Kita Bahas IWRM Tapi Kita Lanjutkan Yang Lebih Assalamualaikum Terima Attu